Banyak di berbagai macam lomba Tentunya karena kalau kita di Prodi BSA, lomba-lomba itu banyak terkait dengan Bidang kebahasaan Arabic Podcast Podcastnya BSA UAD Wahid Isnani Salasa Nabda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alfinda Yunas Dari mahasiswa Prodi Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Ahmad Dahalan Nah teman-teman Kali ini kita podcastnya Berbeda teman-teman Di Arabic Podcast, podcastnya Bahasa dan Sastra Arab UAD Mengundang salah satu narasumber Yang begitu Eksekutif Siapa beliau? Pengen tahu? Let's check it out Ini dia Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Yoyo M.A Selamat sore Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kayak fahal Ustadz? Alhamdulillah 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 InsyaAllah MasyaAllah Bahasa Arabnya Fasih sekali Teman-teman Yang belum tahu beliau Mungkin Habis ini Beliau akan Memperkenalkan Profil beliau Sedetail mungkin Seperti apa profil beliau Mari kita simak bersama-sama Munggu Ustadz Bisa memperkenalkan diri Kepada teman-teman Biar teman-teman Bisa Mengetahui Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman sekalian Yang berbahagia Mahasiswa Bisa Mahasiswa Mabah Baru Bisa Seperti yang telah diperkenalkan oleh Tari Mas Al-Finda Yunas Bahwa nama saya Yoyo S1 saya dulu Saya kulit di Bisa Bahasa dan Sesara Arab Biaya Insunan Kalijaga Kemudian Saya melanjutkan studi saya Ke UGM Di Kajian Timur Tengah UGM Ya Kemudian S2 saya sempat Studi di Mesir Di Swiss Canal University Setelah itu Saya lanjut S3 di UGM Juga di prodi yang sama Di Prodi Kajian Timur Tengah UGM Sebelum saya selesai S3 Tepatnya tahun 2011 Saya juga pernah Studi di Inggris Di King's College London University of London Untuk Supervisi Dissertasi saya Ya itu saya kira Apa yang perlu Lagi diperkenalkan Saya kira itu ya Terkait dengan background Background saya Kemudian Ya Saya sudah menikah Tentunya Alhamdulillah Istri saya Satu Anak Dua InsyaAllah Mudah-mudahan didoakan ya Teman-teman sekalian bisa Tambah lagi Anaknya Amin Amin MasyaAllah Dok sekarang Tempat tinggalnya dimana Dissert Baik Rumah Saya tidak terlalu jauh Dengan UAD kampus 4 Ya Jadi saya tinggal di jalan Imogiri Timur Ya kurang lebih Sepuluh menit Kalau dari kampus Empat Wadi Gitu Baik Itulah teman-teman Profil dari beliau Al-Ustadz Dokter Yoyo M.A Nah beliau ini Salah Apa Beliau ini adalah Kaprodi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Ahmad Dahlan Antum ini menjadi Kaprodi sejak Tahun berapa Kalau boleh tahu Tepatnya saya menjadi Kaprodi BSA itu Tahun 2018 Ya Jadi sudah Hampir Dua tahun Saya jadi Kaprodi BSA ini Melanjutkan Kaprodi sebelumnya Sard Agur Moklis Ya Itu teman-teman Ya Nah Dengar-dengar Saya dengar itu Dulu Kata Pak Adekan Beliau ini adalah Salah satu Kaprodi yang termuda Yang sudah menyelesaikan Program dokter Masya Allah Oh begitu ya Nah Teman-teman Kali ini Kita akan Membahas Mengenai Ta'aruf Bersama Program Studi Bahasa dan Sastra Arab UAD Kita akan Mengulas Secara detail Apa sih Yang ada Di dalam BSA UAD Itu Nah mari Kita simak Bersama-sama Nah Ustaz Saya mau Bertanya nih Kepada Antum Mumpung Antum sekarang Ini kan Menduduki jabatan Sebagai Kaprodi BSA UAD Nah Apa namanya Sejarah Dari BSA UAD Ini Mulai Apa didirikannya BSA itu Sejak tahun Berapa Ustaz Kalau boleh tahu Baik Jadi Prodi BSA UAD Itu merupakan Apa namanya Prodi yang paling tua Di Fakultas Agama Islam Dimana Fakultas Agama Islam Itu sendiri Berdiri tahun 1996 Ya Setelah UAD Menjadi Universitas Karena sebelumnya UAD itu Adalah Merupakan Ikib Muhammadiyah Kemudian tahun 1994 Menjadi UAD Dan Tahun 1996 Dibuka FAI Dimana Prodi pertama Itu adalah Bahasa dan Sasar Arab Jadi We are the oldest Jadi kita paling tua Ya We are the oldest Teman-teman Paling-paling tua Dan paling kece Insya Allah Insya Allah Amin Masya Allah Nah Kita Sudah tahu ini Bahwa BSA itu Prodi yang pertama kali Muncul di Fakultas Agama Islam Nah mungkin Kira-kira sekarang itu Sudah Sekitar 24 Angkatan Satya Ya kurang lebih ya Sudah Sudah lumayan Tentunya kalau di awal-awal kan Jumlah mahasiswa tidak terlalu banyak ya Ya Kami Di BSA itu Jumlah mahasiswa cukup banyak itu ya Sekitar 5 tahun terakhir ya Dengan Rata-rata 2 kelas Kemudian 3 kelas Dan Apa namanya Saat ini juga jumlahnya cukup Baik Sekiranya Nah Nah Dari Apa namanya Dari dulu sampai sekarang Ini kan Sudah Banyak Mahasiswa ini Kira-kira Capean prestasi dari Mahasiswa itu Apa saja Ustaz Di tingkat nasional Maupun internasional Itu berupa Apa saja Ustaz Di bidang apa saja Ustaz Saya capek ya Kalau ngeborolin Prestasi mereka Ya karena banyak Terlalu banyak Ustaz ya Dan mungkin harus berlembar-lembar Begitu ya Masya Allah terlalu banyak Ya jadi Alhamdulillah Saya kira Ini merupakan Salah satu prestasi Di BSA Itulah kenapa Kalau teman-teman tahu ya Apa namanya Moto Prodikami Itu kan BSA itu Berkemajuan Dan Berprestasi Ya Itu salah satu Moto di kami Mengapa demikian Karena Memang mahasiswa kita itu Banyak yang Berprestasi Baik di kancah Nasional Maupun internasional Itu banyak Di berbagai macam Lomba Tentunya karena Kalau kita di Prodik BSA Lomba-lomba itu Banyak terkait dengan Bidang kebahasaan Seperti di Pedato Bahasa Arab Kemudian Debat Kemudian Di Insya Nyanyi Arab Juga itu banyak sekali Teman-teman itu Juga dulu pernah Tentunya Di Kancah internasional dulu Mahasiswa kami Yang sekarang sedang Studi doktoral Mas Rukman Juga pernah Apa namanya Mengikuti lomba Debat tingkat internasional Itu satu prestasi Yang luar biasa Untuk kami Prodi BSA Di FI ini Masya Allah Prestasinya itu Sangat banyak Jadi kalian Yang Yang apa namanya Sudah jadi Mahasiswa baru Di BSA OAD Jangan sungkan-sungkan Dan jangan patah semangat Karena prestasi BSA OAD itu Sudah sangat Banyak Dan di mana-mana Nasional Sudah ada Apalagi Internasional Pokoknya Jangan Kenor Mantap Nah Dari Sekian Banyak Prestasi Itu Saya itu Kayaknya Pernah denger Ada Student Exchange Jadi kita itu Mahasiswa BSA Bisa Belajar di Luar negeri juga Iya betul Jadi teman-teman Sekalian Ini Saya kira Ini Apa namanya Salah satu Program Unggulan di kami itu Kita punya Program Student Exchange Jadi Dulu yang pernah Dilaksanakan Itu selain ke Apa namanya Yang sudah ada itu ya Ke Malaysia Kemudian Juga pernah ke Thailand Juga pernah ke Mesir Tetapi yang Cukup Intensif sekarang Ini adalah dengan Malaysia Dengan University of Malaya Di Malaysia Dengan Prodiba Sarab juga di sana Itu kita Program ini sudah berjalan Hampir tujuh tahun Ya Sudah menghasilkan Beberapa Angkatan Ya Dari program ini Dan Rata-rata mereka Sangat Bersyukur Pernah mengikuti program Yang Kita selenggarakan Ini Kerjasama ini Nah untuk Persaratannya sendiri Itu Agar kita bisa Ikut exchange Apa saja Saratnya Ya tentu Dari kemampuan Bahasa ya Jadi kemampuan Bahasa Arabnya Harus bagus Kemudian IPKnya juga Harus bagus Tetapi Selain daripada itu Juga Memiliki semangat Yang gigih Jadi punya Apa namanya Ketika dia Mengikuti program itu Mengapa Mengapa Mengikuti program ini Dan apa yang akan Dikontribusikan Untuk Prodi Itu menjadi Sesuatu nilai Apa namanya Nilai yang Yang kita gali Ketika ada Mereka yang Mendaftar Untuk beasiswa ini Berarti Seperti Kayak syarat Tufel gitu Sat ya Oh tentunya Ada Tufel Kemudian Kalau Tufel itu kan Untuk diktinya ya Untuk yang Pemberi sponsor Beasiswanya Tapi kalau dikitakan Lebih Mendekatkan kepada Kemampuan bahasanya Karena di UM sendiri Apa namanya Kuliah disana Rata-rata Full menggunakan Bahasa Arab Kira-kira Kalau Memakai Tufel itu Nilainya Berapa Ustadz? Yang diminta Ya 450-500 Nah itu teman-teman Kalau pengen Exchange Harus disiapkan Dari sekarang Bahasa Arab Yang pertama Yang kedua Itu Tufelnya Sekitar 450-500 Itu Nah Untuk program Exchange Ini sendiri Itu value Dan Apa namanya Tujuannya Itu apa Ustadz? Untuk mahasiswa Tentu benefit Ya mungkin Yang dimaksud oleh Alvin itu Benefitnya Sangat banyak sekali Jadi mahasiswa-mahasiswa Yang pernah Mengikuti program Exchange ini Mereka rata-rata Sangat Apa namanya Sangat termotivasi Untuk mengikuti Berbagai program Lainnya Jadi rata-rata Alumni Daripada Tundin Exchange Maka mereka akan Apa namanya Akan terus-menerus Kayak semacam Apa ya Ingin terus Mengikuti Program-program Ataupun Kontes-kontes Internasional Lainnya Jadi Setelah Exchange Biasanya mereka Mengikut Summer Ada yang ke Tokyo Kemarin Ada yang pernah Ke Turki Kemudian Mana lagi ya Istanbul Mesir juga Kayaknya ada Ustadz ya Iya Selain itu juga Apa namanya Ini menjadi motivasi Yang lainnya juga Teman-teman sekalian Yang Alhamdulillah Alumni-alumni Exchange kita Rata-rata Mereka kemudian Mampu melanjutkan Studi mereka Ke jenjang S2 Dan juga doktoral Itu melalui Jelur Biasiswa RPDP Ya Alhamdulillah kita Yang dari Exchange ini Banyak yang Ada yang akan Melanjutkan ke Turki Ke Inggris Dan Ada yang sedang S3 di Saudi Arabia Itu Pintunya adalah Melalui Student Exchange Yang kita selenggarakan Itu Masya Allah Nah Apa namanya Dari Berarti Student Exchange Ini Kayak Menambah Wawasan Yang luas Tentang luar negeri Tentang kultur Dan lain sebagainya Gitu Nah Untuk selanjutnya Itu Prodi BSA Sendiri Itu sudah Melakukan MOU Sama Lembaga Mana saja Dan di Apa namanya Nasional Ataupun Internasional Itu mana saja Baik Teman-teman BSA Jadi Kita Prodi BSA Ini Sudah memiliki Kerjasama Baik nasional Maupun internasional Yang level Nasional Kita sudah Sudah punya Kerjasama Dengan sekolah-sekolah Juga Dengan perguruan Tinggi yang lain Kita ada MOU Dengan Gontor Dengan Kampus Di Apa namanya Kampus-kampus Nasional lainnya Juga Dengan Lampung Ya Banyak ya Yang Melakukan MOU Kemudian Juga Untuk Lembaga Pemerintahan Yang khususnya Kita sudah punya Ada MOU Dengan Kementerian Luar Negeri Yaitu untuk Kerjasama Di bidang Apa namanya Magang Mahasiswa Dan juga Riset Dan juga Kita punya Pusat Suri Kajian Timur Tengah Itu Kalau untuk Yang level Internasional Seperti tadi Di awal ya Kita sudah Kita sudah punya Kerjasama Dengan University of Malaya Ya Seperti yang teman Ketahui Itu melakukan Salah satu Kampus tertua Di Malaysia Dan Apa namanya Presidenya Sangat tinggi Sekali Kemudian Kita juga Punya MOU Dengan Pak Tony Kemudian Juga Dengan Kampus lain Dengan Kuis Itu Ya Banyak ya Saya kira Kerjasama kita Yang Nanti Teman-teman sendiri Bisa Tau lah Ketika bergabung Dengan Prodi kami Implementasi Daripada MOU Itu Memang Bentuknya Bukan Sekedar Untuk Untuk pelajar Tetapi Juga Imbasnya Adalah Di Dalam Penyelenggaraan Event-event Internasional Lainnya Seperti Seminar Sebagainya Itu Kalau Tanpa MOU Tanpa Kerjasama Juga Itu Gak Mungkin Kita Lakukan Seperti Contohnya Isisco Kemarin Satya Isisco Itu Kerjasama Malaysia Dengan Maroko Itu Merupakan Salah Satu Presidasi Kita Juga Dimana Kita Bisa Menyelenggarkan Event Internasional Isisco Pertama Di Indonesia Dengan Bahasa Dan Sasara Arabu AD Nah Kalau Yang Magang Tadi Dari Mahasiswa BSA UAD Itu Yang Magang Di Kemenlu Itu Syaratnya Apa Aja Ustaz Ya Persyaratan Dari Kemenlu Sebetulnya Ada Transkip Nilai Kemudian Apa Namanya Ya Administrasi Lainnya Ya Itu KTM Dan Sebagainya Dan Juga Sertifikat Sertifikat Pendukung Lainnya Kira-kira Berapa Lama Untuk Magang Di Kemenlu Ya Magang Dengan Kemenlu Itu Mereka minimal Minta Dua Bulan Oh Dua Bulan Nah Nanti Setelah Mahasiswa Itu Lulus Dari BSA Apakah Dari Kemenlu Langsung Akan Apa Namanya Meminta Mahasiswa Tersebut Untuk Gabung Di Kemenlu Atau Gimana Tidak Ada Jaminan Karena Magang Itu Bukan Ikatan Kerja Tetapi Dalam Maka Mencari Pengalaman Tetapi Tentunya Kalau Siapa Yang Bisa Tembus Magang Kesana Tentu Akan Mendapatkan Benefit Yang Lebih Dibanding Dengan Ketika Magang Di Tempat Tempat Yang Lain Berarti Dalam Artian Sekarang Itu BSA OAD Itu Sudah Meluas Kita Kita Mau Masuk Ke Bidang Apapun Bisa Saya Karena Kita Bahasa Dan Sesraya Itu Lebih Luas BSA Itu Luas Kita Bisa Menjadi Apapun Bisa Menjadi Praktisi Bahasa Kemudian Bisa Menjadi Guru Bahasa Dan Sebagainya Ya Itulah Keunggulan Daripada BSA Untuk Prospek Prospek Dari BSA Sendiri Ini Nanti Ketika Sudah Lulus Itu Kemungkinan Jadi Apa Aja Bisa Jadi Dosen Seperti Saya Bisa Jadi Kapro Di Bahasa Arab Juga Itu Dan Seperti Saya Sampaikan Di Awal Tadi Karena Kita Ini BSA Jadi Apa Namanya Prodi Prodi Yang Sangat Luas Jadi Guru Oke Bisa Jadi Guru Bahasa Arab Kemudian Bisa Menjadi Praktisi Penerjema Pembantu Wisata Dan Sebagainya Bisa Menjadi Pengamat Dunia Arab Kemudian Bisa Menjadi Wartawan Wartawan Untuk Bidang Berita Timur Tengah Itu Ada Jadi Ada Mahasiswa Bimingan Saya Menjadi Wartawan Untuk Reportase Di Bidang Kajian Timur Tengah Itu Basisnya Harus Berangkat Dari Bahasa Dan Sese Arab Itu Teman Teman Itu Motivasi Buat Kita Semua Biar Kita Bisa Ber Kecimung Di Bidang Apapun Jadi Lulusan BSA Itu Bukan Hanya Di Satu Bidang Atau Di Dua Bidang Jadi Kita Bisa Meluas Ada Di Bidang Reporter Terus Penerjema Diplomat Juga Bisa Apalagi Kita Sudah MOU Dengan Kemenlu Jadi Kita Tinggal Mau Berjalan Atau Tidak Dari Situlah Dari Apa Namanya Tahun Ketahun Itu Alumni BSA Sendiri Yang Sudah Berhasil Di Bidang Bidang Prospek Tadi Itu Kira-kira Berapa Apakah Ya Sejauh ini Memang Alumni Kita Kita Masih Banyak Ke Guru Ya Banyak Menjadi Guru Bahasa Arab Ya Baik Di Sekolah Sosial Maupun Sekolah Negeri Tetapi Yang Trend Yang Baru Ini Yang Sekarang Cukup Baik Adalah Tentang Sudi Lanjut Sudi Lanjut Sudi Lanjut Kejinjang Yang Lebih Tinggi Melalui Berbagai Besiswa Yang Ada Seperti Itu Ya Baik Ustaz Oke Teman-teman Semua Kita Sudah Mengupas Banyak Sekali Tentang BSA UAD Memang Apa Namanya BSA UAD Sekarang Ini Sudah Benar-benar Apa Namanya Bagus Sampai Sekarang Ini Alhamdulillah Sudah Terakreditasi Asad Alhamdulillah Nah Jadi Buat Teman-teman Yang Apa Namanya Baru Masuk Yang Mau Masuk Atau Yang Sudah Keterima Menjadi Mahasiswa BSA UAD Jangan Minder Dan Jangan Putus Asa Kalian Gak Punya Basic Bahasa Arab Dan Lain Sebagainya Insyaallah Disini Kita Apa Namanya Akan Bimbing Dari Dosen Dosen Akan Membimbing Kita Akan Membimbing Bagaimana Kita Apa Namanya Di Arahkan Ke Tadi Bidang Bidang Tadi Menjadi Sastrawan Penerjemah Diplomat Dan Lain-lain Jadi Untuk Teman-teman Saran Saya Jangan Putus Asa Tetap Semangat Tinggal Apa Namanya Menjalankan Kita Sudah Membuka Pintu BSA UAD Sudah Membuka Pintu Kejalan Manapun MOU Kemendu Sudah Ada Mau Jadi Diplomat Tinggal Jalan Aja Tinggal Kitanya Sendiri Begitu Mungkin Ini Saja Podcast Kali Ini Terima Kasih Buat Antum Waktunya Terima Kasih Sudah Menyempatkan Waktunya Buat Podcast Sama Saya Alhamdulillah Kali Ini Kita Sudah Melakukan Podcast Bersama Kaprodi Langsung Ini Sungguh Apa Namanya Waktu Yang Berharga Karena Beliau Ini Kan Sibuk Beliau Seorang Dokter Juga Jadi Dokter Bukan Dokter Dokter Jadi Waktunya Jam Terbangnya Itu Tinggi Gitu Ya Jadi Sekjen Dimanapun Terus Apa Namanya Tugas Tugas Yang Lain Itu Jam Terbangnya Tinggi Makanya Ini Sangat Berharga Mungkin Mahasiswa Mahasiswa Yang Lain Bisa Menyimak Video Ini Dan Dipelajarin Sehingga Bisa Menjadi Motivasi Kita Bersama Begitu Sud Terima kasih Mungkin Kata penutup dari saya Teman-teman sekalian Pertama Pertama Mungkin Kami Dari Prodi Mohon Maaf Nanti Kita Pembelajarannya Masih Online Masih Kebun Demikian Tetap Semangat Tetap Semangat Kita Optimis Insyaallah Kita Bisa Segera Jumpa Secara Online Insyaallah Insyaallah Amin Terima kasih Ustaz Yoyo Untuk Apa Namanya Waktunya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Kami who Waktunya knew dre ni kit ket em j re